Halo sobat semuanya apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat ya jangan lupa untuk tetap jaga iman jaga imun dan jaga income jumpa lagi di channel ayo berkebun channel yang membahas seputar dunia perkebunan bagi sobat yang suka berkebun mungkin sangat tidak suka ya atau sangat terganggu dengan hadirnya hama yang menyerang tanaman sobat pada dasarnya berkebun itu bisa mengurangi stres ya sobat ya tapi jika tanaman kita diserang oleh hama tentunya akan membuat kita bertambah stres nah sobat yang gemar berkebun mungkin sudah tidak asing atau sudah pernah mengalami serangan-serangan dan hama yang menyerang tanaman sobat semuanya nah pada kesempatan kali ini ayo berkebun ingin membahas tentang salah satu pembasmi hama atau pesticida atau insektisida ini pesticida ini adalah bernama desis seperti apa pesticida ini langsung saja kita coba bahas saatnya kita berkebun ini pesticidanya sudah ada di tangan saya kita baca dulu detailnya tentang insektisida desis ini insektisida desis ini adalah racun dengan kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan hama pada tanaman anggrek apel bawang merah belimbing cabai jagung dan yang lainnya ini bisa sobat lihat semuanya ya tanaman-tanamannya sebenarnya bisa untuk tanaman apa aja ya sobat ya bisa ada untuk tanaman hias juga yang penting hama sasarannya itu sama yang dapat di basmi atau dimusnahkan dengan insektisida ini komposisi atau bahan aktif dari insektisida desis ini adalah delta metrin 25 gram per liter untuk hama sasaran dan cara penggunaan ada di kertasnya sobat ya ada di kertas ini di botol ini yang tertempel jika yang ukuran besar mungkin bisa langsung sobat lihat di luarnya karena ini ukuran kecil yang 50 mili jadi tulisannya itu ada di lipatan kertas jadi harus kita sobek dulu ada bagian yang bisa di sobek disini ini ada tandanya ya sobat ini kita coba sobek dulu nah ini dia ada keterangannya untuk tanaman apa saja dan hama-hama sasarannya apa saja bisa sobat lihat langsung dan dosisnya juga ada disini ya sobat ya untuk bawang merah yaitu ada ulat grayak dengan dosis 0,5 sampai 1 mili per liter air dan yang lainnya bisa langsung sobat lihat ini jenis-jenis hamanya dan juga dosisnya dan kalau saya penggunaannya itu biasanya menggunakan dosis rendah dulu jadi jika dosis rendah itu hamanya belum hilang bisa kita naikkan dosisnya tapi disini rata-rata itu sekitar 0,5 sampai 1 mili per 1 liter air ya sobat ya ini hama-hama yang bisa di atasi dengan menggunakan pesticida dia sisi ini antara lain kutu putih pengisap pucuk kutu daun bisa juga lalat lalat buah ulat cengkal pengisap buah penggerek buah penggerek pucuk pengisap polong perusak daun ulat gerayak ulat api kutu daun hama trips dan yang lain-lain selain untuk mengatasi hama tersebut insektisida ini juga bisa digunakan untuk pencegahan ya sobat supaya tidak terjangkit atau terkena hama tersebut dan ini ada peringatan bahayanya dapat menyebabkan keracunan melalui mulut kulit dan pernafasan berbahaya terhadap hewan peliharaan hewan ternak seperti ayam ikan binatang buruan dan yang lain-lain juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit jadi sangat harus hati-hati ya sobat ya untuk menggunakannya mungkin bisa menggunakan sarung tangan dan ada juga petunjuk keamanannya simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak pada waktu menggunakan jangan makan minum atau merokok pada waktu membuka wadah memindahkan mengencarkan dan menyemprot pakailah sarung tangan topeng muka atau menggunakan pakaian berlengan panjang sebelum makan minum atau merokok dan setelah bekerja cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun setelah digunakan bersihkan dengan banyak air semua alat serta pakaian pelindung jangan mengotori kolam perairan dan seluruh air dengan insetisida ini atau wadah bekasnya jangan menggunakan insetisida ini dalam jangka waktu 15 hari sebelum hasil tanaman dipanen nah jadi sebelum dipanen penyemprotan itu paling gak 15 hari sebelum dipanen ya sobat ya karena dikhawatirkan akan mengkontaminasikan hasil panen seperti buah dan sayur nah seperti apa insetisida desis ini kita coba buka ya sobat ya ini meskipun di keterangannya berwarna kuning tapi sebenarnya ini berwarna putih ya sobat ya ini kita coba buka dulu ini dilengkapi dengan segel aluminium foil disini saya coba untuk 2,5 ml kira-kira untuk 5 liter air ini ketika dituangkan seperti ada busa-busanya ya sobat ya seperti berbusa itu bisa sobat lihat di airnya jika sudah bisa kita tutup dan langsung kita aduk serta kita semprotkan ke bagian tanaman yang terkena hama nah untuk penyemprotan sebaiknya sobat jangan melawan arah angin karena dikhawatirkan nanti tertiup angin dan ke arah kita ke arah sebaliknya jadi kita harus mengikuti arah angin supaya tidak terkena kita nantinya dan kita tunggu hasilnya sekitar 2-3 hari jika dirasa hamanya masih ada mungkin bisa kita lanjutkan penyemprotan insektisida ini banyak dijual di toko-toko pertanian ya sobat jika sobat ingin membelinya mungkin bisa bisa langsung mendatangi toko pertanian terdekat di tempat sobat atau bisa juga membeli di toko online karena banyak sekali yang menjualnya nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bisa menambah pengetahuan sobat tentang salah satu pesticida yaitu pesticida desis ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati